Sekarang kita lagi menuju tempat kuliner yang berada di kota Mekah yang tempatnya itu dekat sekali dengan area Masjidil Haram bersama dengan teman-teman kita, tim kita, Pak Badrianto dan juga Ustadz Umar Al-Hitabi nah ikutin terus ya bagaimana perjalanan kita ini nanti menuju tempat kuliner yang berada di kota Mekah Sekarang posisi kita lagi berada di depan Darut Tauhid di sebelah kiri kita toilet nomor 6 dipastikan kita berada di depan Darut Tauhid dan di sebelah kiri kita ada toilet nomor 6 buat saudara-saudariku yang berada di Mekah atau para guide atau para leader kalau ingin makan makanan enak di area Masjidil Haram Anda cukup datang ke belakang hotel Darut Tauhid nah disitu segala macam kuliner Arabian itu tersedia seperti Ridan itu mandi nomor satu di Arab Saudi dan Romansa posisinya juga berada di belakang hotel Darut Tauhid ini Albek juga ada Tazaj juga ada di belakang hotel Darut Tauhid ini makanya semua tempat atau makanan-makanan yang terkenal di Arab Saudi ini berada di belakang hotel Darut Tauhid ini tempatnya di hotel yang di depan kita ini nah kita coba berang jalan dan disini ini sudah kita hampir sampai nah sekarang karena kita mau ke restoran Romansa maka restoran Romansa itu berada di sebelah kiri kita nah jadi kita bertemu dengan youtuber terkenal ya di Arab Saudi Hasib Azizi itu merupakan youtuber yang ternama yang berada di Mekah dan Madinah kebetulan beliau sekarang lagi ngajakin kita untuk makan-makan di restoran Romansa yang berada di belakang hotel Darut Tauhid nah ternyata aksesnya masih naik ke Olimpian masih naik ke Olimpian untuk menuju restoran Romansa tersebut tahu kan restoran Romansa itu restoran Arab yang terkenal dengan nasi Arabnya terkenal dengan nasi Pantrinya wah ternyata tempatnya sangat wow sekali ya dan mewah sekali mungkin jarang sekali Jemaah Umroh yang sampai ke tempat ini nah kita perhatikan jalannya jangan sampai Anda tersesat atau kesasar di tempat ini bisa aja jauh kalau kesasar tempat ini nah sekarang udah sudah sampir sampai ternyata jauh ya kita lewat dari gedung-gedung dari hotel ke hotel ya oh ternyata masih naik klip lagi dari daerah sini wah itu sudah kelihatan tulisannya Romansa Romansa Restoran yang mana Romansa Restoran itu termasuk restoran elit yang berada di area Masjidil Haram jadi apabila saudara-saudariku Jemaah Umroh bila ingin makan enak sekarang tak usah keluar dari Masjidil Haram tak usah keluar dari area Tan Haram nah sekarang kita sudah sampai di tempat atau restoran Romansa tempatnya sangat mewah dari tempatnya aja sudah kita membayangkan bagaimana rasanya masakan yang berada di restoran ini tentunya Anda penasaran nah bila Anda penasaran ketika umroh ketika berada di kotak mau disini gak mau review jangan lupa ajak saudara-saudaranya atau ajak teman-temannya atau ajak leader atau ajak guide-nya untuk makan di restoran Romansa ini dan restoran ini sekarang sudah booming atau sudah viral di kalangan Jemaah Umroh Indonesia nah kita sudah mendapatkan tempat di bagian sudut tempatnya Viu Haram ini tempat yang sangat strategis sekali untuk kita pilih nah beginilah saudara-saudariku keadaan di dalam restoran Romansa wow sangat elit sekali ya ada penasaran datang saja ke restoran Romansa ini restorannya sangat bersih karena disini tempatnya orang-orang elit dan jarang diketahui oleh Jemaah Umroh Indonesia sekarang kita lagi menunggu pesanan kita yang sudah dipesan oleh Bos Asif Azizi Ustadz Bos Asif Azizi merupakan youtuber terkenal yang berada di kota Mekah dan Madinah beliau yang mengundang kita langsung untuk makan-makan di restoran ini wow ternyata pasangan kita sudah sampai di meja makan kita nah sekarang seperti biasa ciri khas restoran di Arab Saudi ini sebelum makan maka dikasih sufrah seperti ini biar tidak mengganggu meja dan tidak mengotori meja nah paketnya seperti ini saudara-saudariku sangat mewah sekali hari ini nasi mandi kambing atau nasi mandi daging dipadu dengan nasi mandi ayam dua porsi satu porsi sedangkan kita cuma yaitu dua tiga empat lima ini sangat cukup sekali untuk kita makan malam di malam hari ini oh seperti ini anda penasaran kan rasanya seperti apa gurih melihat saja sudah membuat perut kita keroncongan apalagi yang lagi keroncongan dan jangan lupa ketika anda melihat dan sebelum berakhir video ini jangan lupa di subscribe channel ini dan di share sebanyak-banyaknya agar kami dapat menginformasikan tempat-tempat yang tidak diketahui oleh para calon jemaah umroh nantinya atau para calon jemaah haji nantinya nah sekarang kita akan makan ya dan semoga yang menonton ini akan disegerakan oleh Allah untuk datang ke masjidil haram bertamu kebaikullah serta nantinya akan mampir ke restoran ini makan-makan cuma sekedar melepas lelah di saat kita letih capek beribadah dari Mekah melaporkan Tumas Salamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh